Partnya gitu, akhirnya saya lari tergopo-gopo gitu loh, wah saya jatuh bawah gitu-gitu loh. Itu kan cerita-cerita menarik dari kisah-kisah perjuangan gitu ya. Dan kalau misalnya dimasukin jadi buku pun juga dibacanya. Nah itu sudah bukan lagi sebuah ini, tetapi wah ini seperti, itulah fungsi seniman gitu. Memperkuat eksistensi, kalau tidak ya polos saja. Teknokrat apa yang menarik dari itu? Teknokrat gitu loh, enggak ada yang menarik. Ketika teknokrat itu dibahas oleh seorang seniman, nah baru menarik gitu loh. Misalnya ada malik ditulis oleh budayawan, jadi menarik itu. Tapi kalau ada malik ditulis polos-polosan gitu ya enggak menarik. Kakak saya penulis gitu, waktu saya kasih itu naskahnya bapak saya, saya mau ditulis sama kakak saya, enggak usah aku bilang gitu. Karena bahasanya pasti tidak menarik, aku enggak mau ayahku ditulis oleh, dia ekonomi, dia nulis, saya enggak mau. Saya cari nanti aja budayawan yang nulis, supaya ayah kita ini menjadi budayawan gitu loh. Bukan menjadi seorang, apa jadi kaku kalau ditulis oleh orang yang kaku gitu loh. Gitu, gitu. Kita memang harus ditulis orang yang mencintai dunia kita itu. Kalau di teknokrat kan semuanya 0 sama 1. Kalau seniman itu kan ada setengahnya. Metaforanya itu ya, yang memabokkan itu metafora. Lebih hidup, karena sebenarnya juga Tuhan pun juga punya jiwa seni. Ya, iyalah. Ya sekarang misalnya, bukan kata saya ya, pelangi, pelangi, lukisan pelangi, siapa, gerangan, Tuhan, itu kan disebut disitu, lukisan, itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi banyak lagu, kayak misalnya, soal cinta ya, wah seniman tuh udah mencintai, wah gitu loh, sampai mana juga dikejar gitu. Contohnya, itu film, apa namanya, yang kapal pecah itu, tetanik, lihat aja itu, tetanik itu. Kalau seniman, kalau pemusik yang mau kapalnya tenggelam masih sibuk, wah nyenggong, 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 nyenggong. Terus kalau bangsawan, bangsawan, kalau sudah mau mati masih menyelamatkan dirinya sendiri, gitu kan. Pokoknya gue udah selamat, udah aman. Terus, kalau tentara, maksudnya tentara itu, satmam yang di situ, di kapal itu, sudah mau mati juga, di soko orang masih mau, gitu kan di film, jelas kan di film. Iya, pas waktu rebutan sekoci, lihat seniman, gitu loh, dia enggak peduli kalau dia mencintai, gitu kan, sampai dasar laut dikejar, gitu loh, dia tidak peduli sampai nyawanya, gitu loh. Gitu loh, aku itu selalu aku ceritain ke mana-mana, untuk memuji seniman, narsis, narsis, gitu loh, udah ngomongin seniman. Tapi memang bener, Pak, kalau dilihat-lihat, kayaknya seolah-olah itu memang cuma tulisannya si scriptwriter, kan. Tapi memang kenyataannya, kejadiannya begitu. Kejadiannya begitu, iya, memang. Tanpa kita sadarin, kalau misalnya kita berani, yang berani nakal itu ya cuma pelukis. Orang-orang kan semua takut, takut disebut nakal, takut, pelukis kan enggak takut. Baca kan Avandi, Avandi kan penuh kenakalan, gitu ya. Jadi seniman itu memang begitu diciptakan, makanya seniman itu tidak pernah masuk dalam dunia masyarakat baik-baik, gitu ya. Gitu loh. Tapi bukan berarti nggak bisa jadi baik, Pak. Iya, maksudnya masyarakat baik-baik itu terlalu biasa, gitu loh. Kalau kita misalnya, ini loh, bukunya, biasa, gitu. Dan kalau sama orang, ini loh, harus hati-hati, gitu kan. Kalau seniman kan, ini loh, gitu kan. Begitu aja perbedaannya. Seto sama, maknanya sama, memberikan buku pada seseorang. Tetapi, sama orang yang biasa-biasa ini loh, ini. Anda baca, gitu kan. Tapi kalau sama seniman, begini loh, ini. Ya, gitu kan. Itu aja bedanya, gitu. Sama, maknanya sama. Seniman itu diberi makna. Iya. Ya, orang tempatnya itu di Eropa, Pak. Yang... Iya, tapi jangan dikira bahwa Eropa terus kita jalan-jalan kita menemukan, gitu loh. Paling di museum atau di galeri. Eh, tapi kalau kita pergi ke Eropa, memang kita harus ketemu sama orang yang menguasai tentang negerinya dengan pemahaman kebudayaan. Kalau enggak ya, kayak kita jalan-jalan aja ke Jalan Tambrin lah, ke Sarinah, ke Mal Sugu itu, ke mana. Kita enggak menemukan apa-apa, gitu loh. Makanya saya ketawa kalau ada orang-orang yang menguasai negeri. Kamu kemana? Aku ketawa aja, gitu. Artinya, saya udah tahu bahwa dia ngapain aja, gitu kan. Tapi, kalau kesana memang kita harus kenal seniman. Kalau kita seniman ya, kita harus kenal seniman. Nah, baru kita itu bisa bereksperimen macam-macam. Nah, keuntungan saya itu kan kalau saya ke Belanda, saya ketemu teman seniman. Saya ke Sweden ketemu teman seniman. Saya ke Amerika, organisasi yang ngurusin seniman, gitu ya. Semua. Saya beruntung, gitu loh. Saya beruntung. Karena saya memang dalam hidup ini kan sudah merumuskan, apa namanya, hidup itu harus seperti apa, gitu loh. Udah saya rumuskan, hidup itu harus seperti apa, gitu loh. Nah, seperti apa ini dengan resiko di belakangnya macam-macam, gitu loh. Ada resikonya A, B, C, D, E, F, gitu loh. Resikonya. Tapi kita, itulah pemilihan kita, gitu loh. Nah, itulah, apa namanya, resiko dari sebuah pemikiran, dari sebuah, kalau politikus itu resiko dari pemikirannya masuk penjara, misalnya. Itu kan resiko dari pemikiran, gitu kan. Nah, seperti Bung Sahrir, misalnya. Aku suka tokoh itu. Bung Sahrir itu, misalnya. Itu kan resiko dari pemikirannya. Dia selalu mengkoreksi Bung Karno, ya kan. Sementara Bung Karno disenangin oleh masyarakat seluruh Indonesia, misalnya. Tidak ada orang yang bisa mencelah Bung Karno, gitu. Pasti disikat oleh masyarakat, gitu kan. Nah, sedang Bung Sahrir mengkritik terus, gitu loh. Mengkritik, mengkritik. Bung Sahrir kan pikiran baratnya sangat kuat. Makanya kan dia dituduh menjadi seorang yang sangat barat, Bung Sahrir itu. Karena memang pikirannya ketika itu paling modern diantara Bung Hatta sama Pak Karno, gitu loh. Ini Bung Sahrir ini paling moderat, gitu. Cara berpikir, cara karakternya apanya. Ini hebat sekali, ini si Bung Sahrir ini, gitu. Dia pemikirannya sangat modern. Dia punya pemahaman yang berbeda, gitu loh. Dengan ini, dengan apa namanya... Dua tokoh lain. Dua tokoh ini. Dua tokoh hebat ini, gitu. Dia berbeda. Makanya Bung Sahrir jatuhnya seperti Pak Ahok itu, gitu loh. Iya. Bung Sahrir jatuhnya seperti Pak Ahok itu. Karena dia melawan arus, melawan masyarakat, gitu loh. Gitu. Dia selalu di belakang. Kayak ketika proklamasi, Bung Sahrir kan duduknya di paling belakang. Kelihatan, kan? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir di belakang, gitu. Kebaca sama kita. Bung Sahrir mengambil posisi di mana, gitu. Saya tidak mau mengambil posisi Bung Karno, posisi Pak Hatta. Saya punya posisi sendiri di belakang saja, gitu loh. Nah, Bung Sahrir itu kalau marah sama Soekarno, ngomongnya sama Bung Hatta. Aku tidak suka itu, Bung Karno itu. Apa itu dia main cewek-cewek terus, misalnya gitu. Sudah disampaikan, gitu loh. Oleh Bung Hatta, banyaklah pikirannya. Saya tidak suka ini. Dia lewat. Sebab kalau lewat Bung Karno, dia berantem. Itu menarik, gitu loh. Makanya kita ini sebagai bangsa, Jangan melihat langsung kita mengklaim Sahrir begini Soekarno, begini Hatta, begini. Atau siapa-siapa itu. Kita menikmati. Semua itu pemimpin kita, gitu loh. Kita menikmati. Jangan terus menjulek-julek. Tidak usah. Itu biarin aja para politikus atau yang berantem. Biarin aja para pengamat yang berantem. Kita sebagai bangsa menghargai semua pemimpin ini, gitu loh. Biarin aja. Kita nikmati Bung Sahrir itu, misalnya. Dengan perasaannya. Dengan surat-surat cintanya pada pacarnya yang di Belanda itu. Nah, itu kan menarik. Kita banyak menemukan sesuatu, gitu loh. Jangan kita a priori. Kita ini kan terus diajak a priori terus. Diajak apa namanya. Wah, sini nggak suka. Tidak. Kita pahami. Apa-apa itu harus kita pahami. Nah, pemahaman ini. Ini yang penting untuk perkembangan diri kita, gitu loh. Jadi, nggak usah lah. Lihat ini perdebatan Prabowo, Pak Jawa. Kita nikmatin aja, gitu loh. Nah, dalam hati ya kita menilai sendiri apa-apa. Misalnya, gitu. Kita nggak usah terlalu. Terlalu ini, gitu. Jadi, damai masyarakat. Masyarakat kita ini tidak dibikin damai. Dari zaman dulu, sebelum kemerdekaan, sampai merdeka. Kita nggak dibikin damai, gitu. Makanya kita ciptain sendiri. Kedamaian buat gue di meja ini, gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Naik ke atas. Lalu lagi anu. Eh, gue naik ke atas, gitu loh. Kedamaiannya di meja ini. Kita bisa diskusi. Kita bisa apa, kita bisa apa. Itu kedamaian tuh di sini, gitu. Itu kira-kira. Ini saya, kalau kayak gini. Kalau ada tamu istri saya. Saya yang jadi kesana kemarin yang ngurusin. Hei, mau minum apa? Gue bilang gitu loh. Kalau ada temennya istri gue disini. Hei, mau minum apa? Gitu loh. Oh, pada ketawa semua. Oh, jangan apa-apa. Aku bantu. Nggak, aku yang bikinin. Nah, gitu-gitu. Seperti itu loh. Kalau pasan. Seperti itu. Eh, makan apa? Saya selalu gitu. Temen-temen. Seperti itu. Jadi, demokrasi itu tumbuh. Demokrasi itu tumbuh. Kalau enggak, nyiksa hidup. Saya enggak mau disiksa sama hidup. Saya enggak mau disiksa sama hidup. Itu gunanya demokrasi. Demokrasi. Gitu lah. Saya pernah baca Pak. Di internet itu ada orang Indonesia yang dia punya galeri itu di Belanda Pak. Jadi dia tarikin ada beberapa lukisan dari orang Indonesia dijualin di sana. Nah, itu kenapa sebetulnya bisa dilakukan juga Pak ya, sama teman-teman seniman yang lain? Ya, sebenarnya begini loh. Bukan seniman yang melakukan itu. Ada orang yang memang bisa melaksana peduli gitu loh. Seniman itu kan, bisanya kan cuma melukis ya kan gitu. Jangan seniman dilibatkan sama hal-hal yang seperti itu gitu. Biarin aja gitu loh. Biarin aja. Orang lain yang melakukan itu. Ini, berapa lukisan gua? Segini. Udah silahkan dia mau cari untung. Tambahin lah misalnya dua kali lipat atau tambahin 50% atau gitu-gitu. Silahkan gitu loh. Jangan seniman. Jangan seniman ya Pak. Jangan seniman ya Pak. Terlalu gede-gede. Bukan hanya itu saja. Jadi seniman menawar-nawar keinginan dia. Menahan-nahan keinginan dia dalam kanvas itu. Karena biasanya kalau kita nawar-nawar itu pembeli itu cerewet. Misalnya, wah aku nggak suka itunya hidungnya terlalu mancung. Sama dia dipesekin. Misalnya, efek-efek yang kayak gini gitu loh. Yang jelek pada seni lukis. Jadi yang tadinya lukisannya bagus. Karena pemintanya pasar. Iya. Jadi berbeda. Warnanya itu terlalu kehitamannya ditahan supaya muncul roba. Nah itu menghindari hal-hal seperti itu. Jangan terjadi dalam sebuah kesenian gitu ya. Apa namanya di luar pemikiran sutradara. Nah itu boleh terjadi sebelum misalnya. Ya itu misalnya. Sebelum karya itu terjadi ada diskusi. Misalnya teater. Aku mau bikin teater yang seperti ini. Lalu diskusi. Nah silahkan sutradara yang menyimpulkan. Dari diskusi ini apa gitu. Jangan ketika ini sudah jadi. Oh lalu ini intervensi. Ya gitu loh. Nah ini merusak gitu. Kadang-kadang gitu ya. Bisa menjadi lebih bagus juga bisa gitu loh. Tetapi ya gitu. Input dari itu. Jadi sebelum karya itu terjadi. Makanya kita dulu punya diskusi namanya meja budaya. Nah meja budaya itu. Sorry ya mama ya. Apa ma? Itu waktu kan tak pesenin buat lomba anak-anak. Gini pak. Kalau dilihat dari sekeluruhan dunia. Jaman dulu gitu ya. Kita bisa lihat bangunan-bangunan misalnya kayak di Mesir. Itu kan biasa pak. Cuma segitiga. Ya kan. Terus bangunan-bangunan kayak di Romawi. Nah itu. Biasa juga kan sebetulnya. Kayak. Kayak hall. Terus batu-batu. Nah ini kan kalau dibandingin sama Indonesia. Ini kan lebih menarik kok ya. Ada candi buru budu. Terus candi-candi yang lain. Nah artinya kan. Kesenian di Indonesia tuh. Dari zaman dulu aja udah tinggi gitu. Ya. Nah yang kurang pada kita ini kan sebenarnya. Penulisan fakta itu. Yang pada kita ini kurang. Jadi orang yang bisa menulis sejarah dengan baik misalnya. Gitu loh. Jadi itu yang tidak ada. Tidak bisa memblow up. Itu menjadi sebuah daya yang menarik gitu ya. Nah ini pada kita tidak ada yang seperti ini gitu. Orang-orang yang bisa. Selalu pada kita ini kepentingan yang didahulukan. Gitu loh. Misalnya seorang penulis. Orang-orang duitnya aku begah. Misalnya. Gitu. Tidak ada yang. Ya misalnya aku. Pokoknya mati urib. Aku pada persoalan ini misalnya. Hidup mati saya sudah pada persoalan ini. Itu tidak ada. Komitmen. Komitmen itu tidak ada. Terus selalu. Gitu loh. Gitu loh. Ini yang sebenarnya melemahkan. Mengapa sejarah kita tidak menjadi hebat. Gitu ya. Nah banyak. Itu tadi. Kita tidak ada penelitian-penelitian yang dihajar oleh para peneliti ini. Meskipun disitu banyak compera. Banyak becek-becek. Wah apa itu wah. Gue gak peduli gitu loh. Nah jadi. Ternyata desertasinya hebat juga Avandi itu. Jadi. Avandi itu hebat desertasinya. Nah lalu. Dia tinggal lah di Amerika untuk beberapa lama gitu. Nah. Yang menarik itu. Waktu dia mau beli mobil. Dia habis disuruh gambar mural. Di salah satu gedung besar itu kan. Avandi gambar mural. Terus. Dia beli mobil. Jalan-jalan lah. Dia dengan baju ala Avandi. Surjan semua itu. Terus dia masuk ke toko. Producer sama toko-toko itu. Dikira orang gila kan. Masuk disitu kan. Terus kata Avandi. No. Saya mau beli itu. Dia bilang gitu. Saya mau beli. Yang bener aja. Katanya. Ini. Saya mau beli itu. Yang bener aja. Gini-gini. Lalu keluar lah supervisornya. Ada apa. Ada apa. Saya mau beli itu. Oke oke. Ternyata beli bener Avandi. Yang sekarang mobilnya ada di museum dia di Jogja itu. Dia beli bener mobil. Gelen GTO. Iya. Kau tahu. Waktu itu top itu mobil sport itu. Gak ada orang yang pakai mobil itu. Avandi udah pakai gitu. Nah ada cerita baru. Itu bawa langsung dari Amerika? Langsung dari Amerika. Waktu itu gak ada orang yang pakai mobil-mobil build up dari luar negeri itu. Gak ada. Gitu. Avandi termasuk. Nah. Saya bener atau tidak ceritanya. Avandi itu pernah beli mobil. Mercedes. Yang bagus. Tanya kapal. Jadi dari Malaysia kapal itu. Terus ke Singapura. Terus mau masuk. Ke Indonesia. Tapi tidak boleh masuk mobil mewah kan waktu itu tidak boleh. Masuk Indonesia gitu loh. Barang aneh. Barang aneh. Mobil mewah gak boleh dulu masuk Indonesia. Dibuang ke laut itu mobil. Itu bener atau tidak saya. Masih tanya. Saya tidak tahu. Karena. Dibawa mundur lagi nanti kena pajak lagi. Si siapa Avandi. Misalnya dibawa pulang ke Malaysia kena pajak lagi. Maju gak bisa. Buang aja katanya gitu. Ini cerita-cerita saya juga gak tahu ya. Tetapi. Ya cerita-cerita kayak gini nih. Perlu untuk seorang. Pelukis. Selebritis lah. Harus punya cerita-cerita. Di balik hidupnya itu gitu. Kayak Van Gogh itu. Telinganya dipotong misalnya. Ya kan. Itu. Wah orang lu. Wanu gitu. Dia tidak percaya pada. Dunia seni lukisnya kan. Wah dia gunting. Telinganya sendiri misalnya. Baskiat itu. Yang tokoh 70-an. Yang sekarang ditiru. Oleh seniman-seniman sekarang. Baskiat itu. Gitu. Dia anu. Dia. Morfinis kelas berat. Gitu loh. Saking dia. Jatuh cinta pada seninya itu. Ya dia morfinis. Waduh. Waduh. Gini-gini. Tidurnya juga di kerdus-kerdus gitu. Taman-taman kota di kerdus-kerdus itu tidurnya. Nah sekarang. Di Indonesia dengan enak. Wah orang-orang nyonteknya. Baskiat itu cuma cing 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 cing. Gitu-gitu aja sebenarnya. Dengan enak-enaknya saja. Terus. Orang-orang niru gitu. Tapi kan orang-orang kan. Tidak menyelami hidup gitu loh. Nah kalau Baskiat kan. Dia menemukan gitu loh. Seninnya itu. Karena hidupnya itu kan. Dia menemukan gitu loh. Nah kalau orang lain kan. Tiru-tiru. Jadi plagiat. Pelagiat-pelagiat ini yang banyak muncul sekarang ini. Di Indonesia gitu. Bukan karakter asli Pak ya. Nah yang pencarian-pencarian sendiri itu. Ya itu yang kelas museum saya bilang itu. Ya itu di sini kurang dihargai gitu. Kebanyakan ya. Tidak. Tidak mengerti gitu. Di sini kurang dihargai. Jadi kalau mau mulai melukis itu. Gimana Pak? Mulai aja gambar-gambar aja. Tidak usah harus diakuin orang. Tidak harus mikir laku atau tidak. Tidak harus mikir apa. Gambar-gambar aja. Beli cat. Beli kanvas. Gambar aja gitu loh. Mulanya menggambar-menggambar. Tapi kan lama-lama. Dia ke pengen tahu ilmunya gitu kan. Semakin mendalak. Semakin pengen tahu ilmunya. Nah yang penting kan itu gitu loh. Kalau dia tidak menarik ya. Ketika dia masih belajar-belajar itu. Dia udah berhenti. Tapi kalau yang menarik. Waktu dia belajar-belajar itu. Terus aja dia. Sampai dia ada kebutuhan. Untuk misalnya belajar. Untuk lebih tahu lebih dalam. Untuk yang itu. Kayak Pak Chris itu misalnya. Dia dulu coba-coba. Tapi lama-lama pengen tahu ilmunya. Lama-lama-lama dia banyak teman-teman pelukis. Lama-lama dia jadi pelukis gitu loh. Jelas itunya. Kalau dari teknik melukisnya aja kan gak harus pakai kuas Pak ya. Ya tidak. Yang pakai badannya sendiri. Ya ya. Tetapi kan itu kan tidak bisa begitu saja. Lahirnya itu kan karena proses. Dulunya juga pakai kuas. Dulunya ini. Lama-lama kan dia merasa tidak puas. Tidak menemukan apa-apa misalnya. Lalu dia keliling-kelilingan misalnya. Itu semua tuh bagian dari cara pelukis untuk. Ya istilahnya passion itu ya. Apa namanya. Jiwa itu ya. Jiwa. Jiwa itu. Dia mencari jiwa itu seperti itu gitu. Bekarakter benar-benar dapet gitu. Iya. Jadi. Makanya orang-orang yang sebenarnya. Paling enak itu orang-orang yang sudah punya karakter. Dulu. Kemudian melukis. Dengan sendiri dia akan menemukan karakter itu. Dengan sendirinya. Badannya sudah menemukan diri. Ketika dia melukis ya enak saja gitu. Yang. Yang susah itu kan ketika kita belum menemukan apa-apa. Jadi belum naik. Proses itu panjang gitu. Van Gogh itu termasuk pelukis yang. Yang. Apa namanya. Sudah tua. Nah gitu loh. Baru dapet di dirinya. Baru dia. Kalau tidak salah dia mulai umur 27 tuh. Kalau tidak salah. Eh 27 atau lebih itu saya. Itu. Van Gogh itu mulai. Jadi Van Gogh itu. Termasuk. Setelat. Setelat dia memulai gitu ya. Karena kehidupannya yang sangat susah. Dia sempat jadi pendeta juga. Kalau tidak salah ya. Jadi. Baru kemudian kesadarannya muncul gitu. Sekarang dia umur 27. Ditinggalin kependetaannya. Iya. Ditinggalin kependetaannya. Malah jadi pelukis. Iya. Malah jadi pelukis. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Gitu lah. Cerita-cerita pelukis banyak yang menariknya itu di situ. Ini boleh Pak. Puisi Pak. Apa gitu Pak. Yang spontan. Ya. Gampang aja. Gampang aja. Hari ini aku tidak mendengar ada suara burung di pohon jati di belakang rumah. Aku hanya mendengar berisik daunnya yang jatuh dan menyentuh tanah. Aku selalu berbicara pada daun itu. Mengapa kau terjatuh? Mengapa kau terjatuh? Hari ini aku tidak mendengar pohon jati, suara burung dan gerisik angin. Aku sekali lagi hanya melihat daun jati yang berbenturan dengan tanah. Inilah kebudayaan ketika daun jati menyentuh tanah. Kemudian penyatuan mereka itulah kebudayaan. Daun jati sudah tidak menjadi daun jati, tanah juga tidak menjadi tanah, tetapi tanah menjadi subur karena daun jati yang terus menimbul. Hatta. Hahaha. Hahaha. Pantap itu. Hahaha. Hahaha. Satu puisi. Ada lagi puisi. Aku teringat ibu tua ketika di asmat Dia penjual anggrek kuning Ketika aku katakan Dari mana kau dapat anggrek kuning Dia bilang dari pohon di dalam hutan Pohon di dalam hutan Selalu aku mencari suara dari dalam hutan Yang kutemukan selalu harum hutan Yang terus menginginkan saya untuk masuk ke dalamnya Dan yang paling menarik Suara burung yang terus-terus sampai malam gelap Aku terduduk di ujung jembatan di pinggir sungai Terlalu mengagumi Aku sangat mengagumi asmat itu Dan pameran saya itu namanya Indonesia Raya Ketika saya pameran Indonesia Raya itu bukan karena saya Lagu Indonesia Raya Alangkah mudahnya Dari Indonesia Raya Tetapi Indonesia Raya saya ini Saya justru menemukannya ketika tahun 2012 atau 2013 Saya di asmat Nah waktu itu Ada Bapak tua Dan dia mau mencabut Talas ya Dia potong talas Terus yang talasnya dia masukkan ke Mana ke Keranjangnya Kemudian Nah talasnya itu dia tanam kembali Terus dia menangkap ikan Cak 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 Dia dapat ikan Dia masukkan ke keranjang Terus saya bilang Bapak punya duit enggak? Enggak Dia bilang gitu Terus Bapak enggak mau uang Ya begini cukup hidup saya Tapi Bapak harus punya uang Saya bilang Nah kalau Bapak mau punya uang Ikut aja pemberontak Aku bilang gitu Nanti Bapak dibayar Dikasih duit Saya bilang gitu Biasanya kan pemberontak gitu Untuk mempengaruhi orang Terus Dia diam saja Lalu saya bilang lagi Bagaimana kalau Kamu pindah ke Papua Nugini aja Banyak kan orang ngungsi-ngungsi ke sana Terus nanti dikasih uang Dikasih segala macam itu Tapi Dia bilang Enggak Saya Indonesia Raya Nah Indonesia Raya Itu saya temukan itu di Asmat Di Papua itu Di perbatasan Papua Nugini Papua dengan Papua Nugini Itu Dari sana Indonesia saya dapat Jadi Bukan karena lagu Indonesia Raya Terus saya kasih Indonesia Raya Itu pernah Apa Penuh perjuangan Mau pergi ke sana Jadi Saya turun di Marauke Saya sudah beli tiket Di Marauke Lalu Saya tidak terbang-terbang Karena Kalau pesawat besar Tidak bisa mendarat di Agat Agat itu lapangan terbangnya dari Apa namanya Baja-baja Lempengen Baca Yang diatur itu Nah jadi dia tidak bisa Lalu saya Jenasa Pak Yosudarso itu Nah sampai saya Ke Asmat Malam-malam Itu Dijemput oleh Prawu-prawu kecil itu Nah terus baru saya Minggir dan Jalan lagi Masih Berapa 10 kilo Berangkali ya Jalan Malam-malam Sampai subuh Dan apa namanya Ya baru ingin Di sana Jadi memang Asmat itu sangat menarik Bukan cuman Kebudayaannya Yang dikunjungi oleh sekarang Banyak orang-orang asing Itu kan datang ke Ke mana Ke Papua itu ya Ke Asmat gitu ya Untuk melihat Upacara-upacara Untuk melihat rumah-rumah adat Untuk Melihat apa namanya Ya ano Tumbuh-tumbuhan di sana Jadi kalau mau riset Mau apa-apa itu Di situ memang Memungkinkan segalanya Untuk di riset gitu Museumnya misalnya Museum itu Patung-patung yang hebat itu kan Ada di museum Namanya Museum Misi Nah itu Museum itu Bagus sekali Museum pun sederhana Seperti rumah-rumah biasa Tapi di dalamnya Menyimpan patung-patung Yang hebat-hebat itu Nah Sekarang Kita sudah Sulit mendapatkan Patung-patung Seperti yang ada di museum Karena Apa namanya Pohon-pohonnya Sekarang Sudah tidak ada Yang ada Pohon-pohon Masih mudah ditebang Kalau dulu kan orang Untuk membuat Tameng itu kan Harus bertapa Mencari pohon Yang terhebat Semua Supaya dia punya efek Psikologis ketika peran Itu merasa lebih aman Atau merasa Lebih terlindungi Itu Nah sekarang Sudah tidak ada itu Semuanya Jadi Akhirnya upacara-upacara itu Seperti permainan-permainan Biasa saja Tetapi apapun Kita bisa melihat warna Kita bisa melihat gerak Kita bisa melihat Pekikan-pekikan orang-orang Semuanya itu menarik Dengan background rumah panjang itu Saya punya pengalaman sendiri Di rumah panjang ini Jadi Waktu saya Mau terbang Ke Jakarta Panjang itu Rumah orang Asli Tiba-tiba Saya sama teman saya Berdua Tiba-tiba Ada suara Begitu ya Saya pikir itu Dia sedang Kayak ngarit Motong rumput Dia berteriak Dan tau-tau Semua orang Dari segala penjuru itu Dia naik rumah panggung itu Rupanya Kita itu Dianggap tamu Saya tidak merasa Kalau saya itu Tamu di situ Saya hanya orang main-main Akhirnya Saya masuklah Ke rumah panjang itu Lalu Wah Kita Saya duduk di sebelah Ada fotonya itu Saya duduk di sebelah Kepala suku Dan saya terus liatin Kepala suku Saya anggap orang hebat sekali Ini kan kelasnya Kayak menteri Kalau di kita Kepala suku itu Bayangin Dia bisa mengerahkan Dengan cepat ribuan orang Kepala suku Duduk di sebelah saya Dan Itu ya Saya ditemani Sama orang dari Dinas Kebudayaan Dan Ketika itu ya Sangat kebetulan sekali Nah lucunya Saya kan Ketika Kesana itu kan Bawa bola Nah Lalu jalan-jalan Ketemu anak Sedang main bola Mau gak Saya kasih bola Mau yuk datang Yuk ke pengenipan saya Saya kasih bola Jadi saya bagi Ada empat bola Saya bagi ke anak-anak Kesana Dan itu senang sekali Mereka Itu apa namanya Ya itu yang bisa kita lakukan Setiap hari Saya mesti duduk di ujung sungai Dan menunggu Burung-burung turun Itu Burungnya tidak nampak Tapi ketika dia masuk Melejit ke dalam hutan Itu tampak Warna Karena hutan itu kan gelap Apalagi kalau sudah Agak sore Burung itu kelihatan Itu kelihatan Itu berkali-kali Aku ceritain Ya kita harus Itu tadi Banyak belajar Sama alam Nah Mengapa Enaknya kita belajar Sama alam Kita tidak Ditipu Oleh alam Karena Alam itu Tidak punya siasat Apa adanya Ketika Dia berlubang Ya lubang itu Kita lihat Ketika Tumbuhan itu Tumbuh Berjenis-jenis Ya jenis-jenis Itu yang kita lihat Jadi Jadi belajar Sama alam itu Kita tidak pernah dapat Pembohongan-pembohongan Semua Kita terima Dengan Dengan Enak Dengan santai Dan Bau lumut-lumut Itu ya Wah itu Luar biasa Buat saya Aku Trans Kalau sudah Masuk Ke bau-bau Lumut Itu Waduh Itu menurut saya Sedap sekali Itu bau Apa namanya Lumut-lumut Itu ya Nah ini yang Kadang-kadang merindukan saya Untuk terus kembali Untuk terus kembali Untuk terus kembali Nah saya lupa Kalau umur saya Sudah semuda ini Gitu Kalau sudah Lihat-lihat hutan Itu bagian dari Hidup saya Yang Yang tidak bisa Saya Saya tawar-tawar Melihat hutan Hutan itu Bukan sekedar Imajinasi Yang kita masuk ke dalamnya Tetapi Ada Kesadaran baru Ketika kita Masuk ke sana Kita menemukan Banyak peristiwa Di dalam hutan Makanya Saya heran Ketika Hutan-hutan kita ini Di babat habis Gitu ya Selalu kita terlambat Untuk melarangnya Seperti di Sumatera itu Misalnya Di Sumatera itu Sekarang itu Saya ke Sumatera Tahun 1996 Saya sama teman saya Dari Belanda itu Pergi ke Sumatera Di sepanjang Sumatera Saya sudah tidak Menemukan hutan lagi Itu semua Kelapa sawit Gitu loh Nah Rendera itu Pernah Mementaskan Teater Tahun 1974 Dia mengkhawatirkan Sumatera Ketika hutan Di babat habis Lalu Hutan hidrogen itu Di babat habis Lalu tinggal Hutan homogen Yang Apa namanya Kelapa sawit itu ya Itu Kita Kehilangan Berabad-abad peristiwa Di dalam hutan itu Ada binatang-binatang Kecil Itu Apa namanya Belalang Ada Apa namanya Orang-orang Sakti di dalamnya Seperti suku-suku Anak dalam Misalnya di dalamnya Ada suku apa Di Jambi Itu ya Nah itu semua Kita kehilangan itu Dan ini semua Ini jiwa bangsa Hutan itu Sebenarnya jiwa bangsa Di dalam itu Kita menemukan Peristiwa-peristiwa Banyak di dalam itu Jadi Kayak Perusakan tambang Membangun tambang Kita Tidak boleh main-main Kita harus Berkompromi dulu Dengan Masyarakat Di sekitar Pembangunan tambang itu Karena banyak Makhluk yang Yang sudah Abad-abad Tumbuh Yang terus Berasimilasi Menimbulkan Pohon baru Pohon baru Pohon baru Ya kan Buahnya jatuh Buah yang satu Jatuh Kemudian ketika Tumbuh Mereka bersama-sama Jadi satu pohon Itu kan jadi Pohon baru Tadinya Pohon Warnanya putih Tiba-tiba Jadi warnanya Hitam Pohonnya Misalnya itu Karena itu jadi Dan itu Terjadi berabad-abad Nah seperti ini Tiba-tiba hilang Misalnya Itu kan Kita kerugian juga Berabad-abad Nah ini Rendra mengingatkan itu Nah bahannya Hutan Omogen Itu Ketika ada Belalang Misalnya Serbu Dan itu Habis Hutan itu Itu bisa jadi Padang Pasir Dalam satu Teaternya Rendra Itu Diceritakan Ketika negara itu Menjadi Padang Pasir Itu diceritakan Dalam Teaternya Mas Rendra itu Jadi saya pikir-pikir Apa yang dikatakan Rendra Tau Untuk Jumlah Bisa terjadi Gitu Memang kita Banyak Duit masuk Ketika jadi Kelapa sawit Tapi hidup ini Apakah Hanya perlu itu Nah gitu loh Hanya perlu itu Nah kita kan Ada perlu Hal-hal yang lain Yang kita wariskan Kepada Anak cucu kita Ya seperti yang Saya katakan tadi Binatang-binatang Hutan-hutan Yang terus Berubah bentuk Menjadi hutan baru Terus Menjadi pohon baru Binatang juga Begitu Begitu Belum lagi Harimau Belum lagi Gajah Itu semua Saya sekarang Kadang-kadang mikir Kemana itu semua Gitu loh Kemana itu Ini kan Pengalaman dunia itu kan Memberi pelajaran Kepada kita Ketika Binatang-binatang Musnah Apa yang terjadi Pada kehidupan kita Kan kecewaan hati Gitu Aduh Sudah gak ada lagi Itu kan kecewaan hati Nah Itu nanti terjadi Sudah mulai terjadi Di hutan Mana Sungatera Misalnya Sekarang sudah Susah kita melihat Hutan Yang baik Gitu ya Di balik kelapa sawin Itu sudah Seperti Padang rumput Gundul aja Di balik kelapa sawin Itu cuma di pinggir Di dalamnya itu Sudah habis semua Hutan-hutan di dalam Itu semua Nah tidak ada yang kontrol Gitu loh Tidak ada yang kontrol Gitu Atau tidak bisa dikontrol Gitu loh Pengawas hutan kan Cuman Cuman berapa orang Gitu Nah itulah Problem kita sekarang Makanya saya bilang Alam itu sangat Menentukan Hidup masa depan Bangsa Kayak di Papua Misalnya Papua itu Sekarang itu Ada hutan-hutan yang Yang rusak Gitu Tetapi untungnya Di Papua ini Kan lembah-lembahnya itu Sehingga orang-orang Kesulitan Untuk Menebang-nebang Kayu itu Tetapi Kayu-kayu yang Berkelimpangan Di sungai Di Papua itu Ya banyak Di tebang-tebang Sudah itu Saya khawatir Gitu loh Karena Lebih banyak Penebang pohon Dari penjaga pohon Gitu kan Nah itu Itu Saya Di Papua kan Saya terbang Pakai pesawat Yang gak boleh tinggi Kalau tinggi Pesawat itu bisa Bisa terangkat Begitu dan Bablas Itu ya Nah kita Itu terbangnya Dipah Ngeeeeng Seperti suara kaleng Kita persis Di bawah Jadi Kebetulan saya siang Dan saya Bisa melihat Bagaimana Sungai-sungai Di atas Papua itu Dan tidak ada Pemandangan Sehebat itu Di seluruh dunia Saya sudah terbangkan Setidaknya dari jauh Dari ketinggian Itu sebagaimana Negara-negara Papua itu Indah sekali Dilihat dari Atas itu Hutan-hutannya Semua Nah Tambang-tambang Yang dibangun Itu Seperti saya Katakan Pada setiap Pembicaraan Itu Merusak Masyarakat Tambang-tambang Itu merusak Masyarakat Karena Tidak Boleh Masyarakat Mendekat Nah seharusnya Kan justru Ada tambang Lalu semakin Dekat sama tambang Ada pembangunan Masyarakat Lebih jauh lagi Ada pembangunan Masyarakat Terus Ada pembangunan Pembangunan itu Nah sehingga Masyarakat itu Juga Menjadi kaya Setelah ada Tambang-tambang ini Jangan masyarakat Ada tambang Menjadi miskin Gitu loh Ini peristiwa ini Banyak sekali Terjadi Huruhara Perbedaan Miskin kaya itu Menjadikan Perang Dimana-mana Antar Itu Mereka Itu pernah terjadi Juga di Aceh Ketika Pabrik Gas Arun itu Nah itu Tidak melibatkan Masyarakat Sekitar Gas Arun itu Nah itu Masyarakat juga Berontak Masyarakat berontak Nah ini Banyak kasus-kasus Seperti ini Banyak kasus-kasus Seperti ini Jadi Tidak pernah Memperhatikan Kepentingan masyarakat Nah Kepentingan masyarakat Inilah Yang Harus diutamakan Gitu loh Bukan Bukan Kekayaan Yang kita kuras Hanya itu Tapi Masyarakat ini Harus diperhatikan Nah sehingga Kekayaan itu Menyebar kemana-mana Gitu Kekayaan Bangsa itu Apa sih sebenarnya Bukan cuman Hasil pambangnya Sekian Hasil ini Sekian Ini Bukan Kekayaan Sebuah negara itu Kemakmuran Masyarakatnya Gitu Ketika masyarakat itu Makmur Nah itulah Kemakmuran Negara Gitu ya Nah ini Ini harus Disadari oleh Seluruh bangsa Gitu Itu kan Penutupan Nah itu Tidak ada lagi Korupsi-korupsi itu kan Seperti itu Tidak ada Ketika Orang menginginkan Kedamaian dalam masyarakat Ketentraman dalam masyarakat Yang seperti itu Tidak ada Gitu Masalah-masalah Seperti ini Gitu Nah Masalah seniman sekarang Itu sudah Tidak bisa lagi Seniman hanya Memikirkan Bagaimana melukis saja Atau apa Kalau zaman-zaman dulu Masih bisa Seniman harus Konsentrasi pada Pada masalah Seni lukisnya Misalnya Oh ini Seolah-olah Seni itu Itulah Tidak bisa Di Apa namanya Dikait-kaitkan Dengan masalah-masalah lain Tetapi Dalam pergembangan zaman ini Mau tidak mau Seni Harus terlibat Dengan permasalahan Permasalahan Yang Ada dalam Masyarakat Indonesia ini Nah ini Seniman harus terlibat Nah Itulah Ekspresi seniman Jadi seni Dia menyatu Dengan kehidupan Masyarakat Nah ini Ini yang Yang apa namanya Yang harus Dibangun Seni Untuk Kemakmuran Masyarakat Itu bagaimana Nah tidak bisa lagi Kita hanya melukis Melukis saja Apa menariknya Jadi pelukis Saya tidak mau Kalau seperti itu Saya menarik Jadi pelukis Itu ya Seperti ini Yang merangsang saya Untuk melihat Indonesia ini Bahkan Untuk melihat Dunia Ini karena apa Karena seni lukis Seni lukis itu Memberi pemahaman Pada saya Bahwa Seni itu Itu bukan Cuman Diri sendiri Tapi Seni itu Bagian dari Kehidupan ini Nah Kalau kemudian Melukis Nah itu memang Milik saya sendiri Ketika melukis itu Wah itu milik saya Tapi ketika Kita mencari Isi Dalam dunia Seni lukis itu Saya mencari Dari masyarakat Nah kemudian Ketika melukis Jadilah Apa namanya Itu lukisan saya sendiri Di situ Bukan terus Kita melukis sendiri Lalu kita Menyepi Lalu kita Tidak perlu Dengan keadaan Bukan kita Memahami masyarakat Tapi Orang lain harus Memahami kita Tidak seperti itu Ini berbeda Ini berbeda Dan Pemahaman ini pun Ya Saya temukan Ketika Saya Sudah semuda ini Saya menemukan itu Saya tidak mau bilang tua Karena semangat saya Masih berkobar-kobar Nah itulah Seperti Lukisan saya ini Misalnya Ini kan Inspirasinya kan Dari Papua Saya menemukan Kegembiraan Masyarakat Papua Saya menemukan Kehidupan Masyarakat Papua Saya ekspresikan dengan Ya seperti ini Pohon Pohon-pohon Menari ini Gitu ya Karena saya memang melihat Pohon-pohon disana itu Menari-nari Gitu ya Nah itulah Apa namanya Masyarakat Gitu ya Jadi Masyarakat Harus juga Bisa Membangun Kebudayaannya sendiri Gitu ya Membangun Kebudayaannya Tidak bisa Masyarakat Sekarang ini Enak-enakan Juga gitu Kita ini Dihadapkan pada Zaman baru Zaman baru Zaman baru ini Kita bicara nih Di ruangan ini nih Di ruangan Yang ada Pohon-pohon ini Ada semua Ini Kita sebenarnya Sudah bicara Kepada dunia Gitu loh Tidak bisa Kalau dulu ya Kita bicara disini Disini saja Gitu loh Betul kata burung Jadi Ketika kita Bicara disini Kita sudah bicara Kepada Masyarakat dunia Gitu Ini Yang kita bicarakan nih Sepertinya Masalah-masalah yang sederhana Tentang hutan Tentang Tapi ini Inilah Masalah dunia Gitu ya Ini masalah dunia Gitu Ini dibawa ke dunia Ini pembicara ini Menjadi dunia Gitu loh Nah ini Makanya Saya kan bilang tadi Apakah Rekaman ini Bisa sampai ke teman saya Di Sweden sana Di Belanda sana Atau di sana Berangkali Sama dia nanti Akan direkam Nyebar Gitu loh Nah Inilah teknologi Gitu loh Teknologi ini Memungkinkan Semuanya terjadi Gitu loh Kalau dulu ya Tanggung jawab kita Bicara itu Dengan mudah Karena hanya didengar Oleh lingkungan kita saja Tetapi Ini ya Kita berdua nih Tetapi Pembicaraan kita ini Bisa didengar oleh Orang seluruh dunia Gitu Teman saya Di Sweden Dengan cepat Bisa mendengar Dialog kita ini Atau teman saya Di Belanda Bisa cepat Mendengar Apa namanya Dialog kita ini Gitu loh Jadi Ini yang saya selalu bilang Bahwa Kita harus cerdas Kita sudah tidak bisa lagi Mengkultuskan seseorang Misalnya Tetapi Kita Sudah harus bisa Mempelajari Pikiran-pikiran Gitu loh Bukan kultus Gitu loh Tetapi Pemikiran Nah ini yang harus Kita jaga Mulai menghargai Pemikiran Mulai Menghargai konsep-konsep Mulai menghargai Langkah-langkah yang jelas Nah itu Sudah azan ini ya Hebat sekali ini Dari azan ke azan Jadi sekarang Jamannya itu konsep Kayak pemilihan gubernur Kita melihat sendiri Ada forumnya Memang mereka Berhadap konsep Siap punya konsep B punya konsep Pasar akan melihat Harus kayak begitu Ya itulah Jadi Sudah Ini zaman yang Tidak bisa main-main Jaman yang tidak bisa Main-main Mereka yang tidak bisa Berpikir Harus belajar Berpikir Harus belajar Berpikir Kadang-kadang Kita ini juga Berpikirnya juga Kurang ya Makanya kita harus Belajar gitu Dengan Merespon Ya segala hal Supaya kita tidak Ketinggalan Dalam berpikir itu Karena kan Banyak buku-buku hebat Buku-buku Macem-macem Hebat Itu ya Itu semua Mengajak kita Berpikir Mengajak kita Berpikir Harus dibaca ya Pak Bukunya Oh iya dong Harus dong Harus Kalau kita tahu Buku hebat Tapi tidak dibaca Ya percuma juga Ya kalau Kita tidak bisa baca Kita panggil orang dong Ini dong Aku dibacain dong Halaman sekian-sekian Ini kayaknya bagus Nah dibacain Nama dia Banyak cara Sebenarnya Membaca buku itu Gustur itu Ketika Sudah mulai Pelan-pelan Tidak bisa melihat Nah dia Dibacakan orang Gitu loh Ada orang yang Mendikte dia Semua bacaan Koran Segala macam Nah itu Dia mendengar Langsung Ya Nyatanya Dia bisa juga Jadi presiden Ya kan Itu Ya kan Karena bacaan Mendengar Ya tidak harus Dia mendengar saja Dia sudah Tahu banyak informasi Nah itulah Kalau dalam dunia Kesenimanan itu Imajinasi perlu Gitu Imajinasi Kepekaan Itu perlu Ya gitu Waktu saya Pulang dari Haji itu Pulang dari Mekah itu Apa namanya Saya diundang masjid Untuk ceramah Ceramah saya Tentang Imajinasi Dan kepekaan Gitu ya Jadi Kita susah sekali Kalau tiba-tiba Kita pergi ke Mekah Dan apa namanya Kalau kita tidak punya Imajinasi Ya kita bisa Tidak melihat apa-apa Gitu loh Tapi kalau kita punya Imajinasi Semuanya tampak Di situ Gitu loh Semuanya tampak Gitu loh Inilah Gunanya imajinasi Memperjelas Suasana yang kita Lihat dengan mata Gitu ya Tapi kalau kita punya Imajinasi Kita bisa melihat Yang jelas Kedepan itu Tentu saja Imajinasi Dengan pandangan-pandangan Orang banyak Dengan bacaan-bacaan Itu memperjelas Semuanya Gitu loh Oh ini ada disini Oh aku melihat ini Sehingga menarik Itu hidup Gitu loh Ditambah kepekaan Gitu loh Kalau kita tidak punya Kepekaan juga Susah sekali Misalnya Lihat sampah Misalnya di depan kita Kita diamkan saja Itu artinya kan Kepekaan tidak terlatih Nah Imanjarasi Dan kepekaan Itu perlu Dilatih Untuk mendidik Karakter kita Harus peka Semua harus peka Inilah Inilah Apa namanya Saya Mencari Seni lukis saya Itu dari hal-hal Yang seperti ini Jadi Seni lukis Tidak hanya Mencoret-coret Warna saja Atau apa saja Gitu ya Tapi Seni lukis itu Perlu Pendalaman Pandangan Pendalaman Kejiwaan Membangun Karakter Gitu ya Berani Me 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 Mencapkan Apapun Baik dalam Kanvas Ataupun Dalam ucapan-ucapan Karena Pengalaman Pengalaman Pelukis ini Yang menjaga Kestabilan Pikiran Gitu ya Seni lukis ini kan Sebenarnya Sebuah filosofi Hidup ya Bagaimana kita Menguaskan Bagaimana kita Itu Filosofi Hidup Yang bisa kita Terakkan dalam Kehidupan kita Penghargaan Antara Warna Dengan Warna Terus Penghargaan Antara Warna Dengan Kanvas Penghargaan Antara Apa namanya Pelukis Dengan Kanvas Nah ini semua Itu Filosofat hidup Yang dalam Ini Filosofat hidup Yang tidak bisa Main-main Ini Filosofat hidup Yang dalam Bagaimana Kita Membangun Rasa itu Menjadi Ungkapan-ungkapan Yang menarik Inilah Seni lukis Itu Makna Kehidupan Yang diungkapkan Lewat Warna Makanya Lukisan itu kan Berharga Karena Lahirnya itu Juga Karena Rasa Menghargai Lahir Makanya Dia sangat Dihargai Seni lukis Dan seni lukis Itu juga Bisa dijadikan Simbol-simbol Sejarah Misalnya Orang mau Bikin film Abad Misalnya Romantis Abad romantisme Itu Bagaimana Pakaiannya Bagaimana Karakternya Orang-orang Bagaimana Bisa dipelajari Dari Kanvas itu Kerah yang tinggi Misalnya Terus apa Itu Risetnya itu Dari lukisan-lukisan itu Begitu pentingnya Lukisan-lukisan itu Untuk memahami Zaman dahulu Sampai ke zaman sekarang Itu lukisan-lukisan itu Bisa kita jadikan Pertanda-pertanda Oh ini begini Oh ini begini Oh ini begini Ini lukisan ini Lahir ketika ada Peristiwa ini Itu ada semua Dalam seni lukis itu Gitu loh Untuk Menceritakan Rasa kemanusiaan Misalnya Tragedi yang paling besar Itu lukisannya Delacroix Itu ya Itu Tenggelamnya Rakit Mondusa Saya lihat di Museum Louvre di Paris Wah Itu lukisan itu Wah Gitu Luar biasa sekali Bagaimana penderitaan orang Di Di rakit itu ya Itu judulnya Kalau tidak salah saya itu Rakit Mondusa Wah itu Orang-orang disitu Berdarah-darah Semua Seperti habis Itu tergambarkan semua Dalam lukisan itu Dan Louvre itu Memang hebat itu Saya Saya kadang-kadang Terkapar di ruangan itu Kalau saya lihat Ada orang saya terkapar Di luar Saya Di lotengnya itu Sudah lukisan sendiri Gitu ya Di loteng itu Sudah lukisan Saya sambil tidur Gitu Kalau saya melihat Di atas Jadi Memang luar biasa Kemudian Saya juga pernah lihat Di museum Di Belanda Itu ada lukisannya Saya lupa ya Lukisannya Bukan Ada lukisannya Itu Saya lihat Ada kakek-kakek Tua Tua Rambutnya panjang Di dalam sel Terus Ada Ibu-ibu Yang dengan setia Yang dengan setia Itu memberikan Susunya Puting susunya Ke kakek-kakek Di dalam penjara itu Apa yang terjadi Rasa kemanusiaan Yang luar biasa Itu dia kasihkan Dari balik jeruji itu Dia kasihkan Itu saya melihat itu Saya nangis Berhamburan Untuk air mata itu Kira-kira apa artinya itu Ya itu kan Rasa kemanusiaan Yang sangat tinggi Dia melihat Ada kakek-kakek Di dalam Yang tersiksa Lahir batin Gitu ya Nah itu Penderitaan Itu kan luar biasa Sekali Dia hanya memberikan Kebahagiaan kecil Kepada kakek itu Kepada orang Yang di dalam penjara Itu Ini Menurut saya Peristiwa besar Anak Yang dihadirkan itu Peristiwa kemanusiaan Nah ini Seni lukis itu Bisa membangun Rasa seperti itu Rasa seperti itu Seni lukis Modern pun Seni lukis itu juga Tidak bisa Kita abaikan Begitu saja Seni lukis itu memang Sangat Mempunyai dampak Yang sangat luar biasa Pada Kehidupan Rasa kemanusiaan Rasa Penghargaan Macem-macem itu Muncul Jadi ketika lukisan Kotak-kotaknya Picasso Misalnya Itu kan Ketika itu Zaman Apa namanya Mulai Zaman mulai Industri Industri masuk Picasso Menggambarkan itu Jadi semua Ada Perubahan-perubahan Ini apa Kecerdasan Kecerdasan Siniman-siniman itu Membangun Karya-karya itu Nah ini Ini yang Sebenarnya Harus kita Pahami Sebagai pelukis Pelukis itu Sudah Tidak bisa lagi Pelukis itu kan Sebenarnya Intelektual Yang dengan Segala sederhananya Dengan segala apanya Dia menyampaikannya Lewat lupisan-lupisan Nah inilah Saya kira yang Ya yang sekali lagi Saya katakan Kita sudah masuk Ke zaman yang Yang berbeda Zaman Yang sangat Serba cepat Serba jelas Ya Serba yang kadang-kadang Tidak kita mengerti Gitu ya Saya sebagai Yang Melihat yang kemarin-kemarin Ini zaman yang Perubahan-perubahan Cepat sekali Semua Perubahan dengan cepat Kita harus Memahaminya Kita tidak perlu takut Karena ini kan Apa namanya Ini kan Sebuah Proses Proses kehidupan Tidak perlu takut Tidak ada yang ditakutin Gitu loh Dalam hidup ini Yang kita takutin Hanya kebodohan Gitu ya Itu aja yang kita takutin Kebodohan Jangan Kebodohan Yang kita takutin Semua ini Serba Menarik ya Saya melihat ini kan Menarik Saya Hidup sekarang ini Seolah-olah Saya sedang melihat Sebuah Panggung sandiwara Yang semua itu Punya peran Suara burung ini aja Dari tadi Tiba-tiba punya peran Semua punya peran Semua punya peran Nah sekarang Bagaimana kita Memainkan peran kita itu Nah ini saya kira Kalau dari pelukisnya sendiri Pak ini kan ada Ada yang Belajar otodidak Sama yang dari sekolah Sebenarnya yang di sekolah itu Yang dipelajari Apa sih Pak? Begini Jaman sekarang ini Kita sudah sebenarnya nih Tidak perlu lagi Membicarakan Otodidak Atau Sekolahan Tidak ada lagi Karena Sekarang ini Semua pelajaran Jadi kita bisa belajar Dari mana-mana Tergantung Kerendahan hati kita Mau gak kita belajar Tergantung Kerendahan hati kita Kalau kita Terus tetap Angkuh ya Kita gak dapat apa-apa Otodidak itu Sekarang tidak ada Kalau dulu memang Memang ada Karena apa? Buku-buku terbatas Kalau mau beli Harganya mahal Mau jalan juga jauh Kemana-mana Jalan kaki Harus naik sepeda Kalau sekarang kan tidak Malah-malah Sudah naik sepeda motor Apalagi ada Apa namanya? Gadget Ada segala macam itu Semua Kita bisa belajar Dari situ Nah kemudian Pengkayaannya Baru kita ajak diskusi Teman-teman kita Yang Kita anggap Ilmunya oke gitu Kita ajak diskusi Dari apa yang kita lihat Di Diget kita ini Gitu loh Apa? Nah itu Itu kita diskusian Kita Supaya Berkembang ini Yang kita lihat ini Pemahaman ini Berkembang Ini kan sudah bukan Otodidak lagi Gitu loh Ini Kecerdasan Gitu ya Ini kecerdasan Apalagi Kita nanti Misalnya Akan mendidik Terus generasi baru Kita punya anak Kita punya cucu Kita punya apa Ini harus Dibikin orientasi baru Gitu loh Dengan zaman yang sekarang Tidak bisa lagi Kita Mempengaruhi Dengan cara-cara dulu Untuk mendidik Anak-anak misalnya Sudah tidak bisa Kita ditertawakan Oleh zaman Oleh anak-anak itu Kita tidak bisa Kita harus memahami Untuk memahami apa Perlu itu tadi Dan tidak perlu lagi Otodidak Atau tidak Otodidak Sudah tidak ada masalah Ketika Semuanya ini serba terbuka Semua serba terbuka Untuk berangkat Keluar negeri juga Semua serba terbuka Untuk mencari sekolahan Semua Sudah ada Di dalam Apa namanya Ini kita Di jut kita Sudah ada semuanya Baru-baru ini Teman saya pergi ke New York New York Menyiapkan Orang-orang Yang bisa mereka undang Untuk belajar Tiga Empat bulan Di sana Misalnya Itu semua sudah ada Tinggal Kita mampu Tidak mencari itu Misalnya Itu semua sudah ada Jadi Apa namanya Saya agak beruntung Karena Saya mendapatkan Itu semua Kalau saya Berangkali Tidak dari Digit yang Apa namanya Yang Daki-daki itu Saya Membangun persahabatan Jadi Korrespondensi Dengan teman-teman Di seluruh dunia Itu penting Merawatnya Itu penting Bukan sekedar Kita berteman Lalu selesai Tapi merawatnya itu Misalnya Selalu Mengirimkan ucapan Memberi Wah Apa namanya Artikel sendirilah Itu kita kirim Semua Seperti itu Sehingga Mereka terus Teringat pada kita Semua itu Sehingga mereka Bisa mengundang kita Untuk Tukar pikiran Di sana Untuk Semuanya Itu Kita harus cerdas Sekali lagi Saya katakan Kalau tidak ya Kita tidak bisa Misalnya Saya Hanya memberi Rekomendasi Ke teman saya Ini loh Ada undangan Gini-gini-gini Tidak bisa Begitu saja Kalau orang ini Memang Tidak memahami Situasi Tidak memahami Ya tidak bisa Tapi harus ada Keinginan juga Dari Dari orang Orang itu Tidak bisa kita Hanya ber Tapi keinginan Dari orang itu Untuk Memahami Bagaimana Pergi ke sana Nah itu juga Keinginan dari kita Makanya Keinginan Supaya kita Mengerti itu Nah itu penting Untuk memahami Apa Untuk mencari Nah itu Tidak hanya Orang sekolahan Orang yang Tidak sekolahan pun Bisa Tidak sekolahan Zaman sekarang Artinya Tidak buta huruf Atau Memahami Bahasa Inggris Sedikit-sedikit Itu sudah bisa Sekarang kan Otodidak Seperti itu Tidak otodidak Ketika zaman Zaman dahulu itu Orang masih Jalan kaki Orang masih Naik sepeda Sekarang kan Naik motor Dengan cepatnya Naik segala Dengan cepat Informasi itu Cepat sekali Cerdas dan kreatif Ya Pak Ya harus Harus Ya ya Kreatif Itu Cerdas Itu Simbol-simbol Masa kini Itu Simbol-simbol Masa kini Enak ya Ngobrol-ngobrol Begini Suri-suri Angin Pohon-pohon Buru-buru Mulai dateng Bentar lagi Wah ini Di belakang rumah Ini enak sekali Angin Itu suara Angin Ya kan Enak Jadi Arsitektur itu Selalu Yang kita perhitungkan Itu angin Jangan kita Membuat rumah Semua ditutup Sehingga kita Kehilangan angin Angin itu Penting Itu yang Membuat rumah Juga tentram Kadang-kadang rumah itu Jadi tidak tentram Karena rumahnya Panas Hatinya ikut Panas Itu kita perhitungkan Betul Nah itu Itu tadi yang saya bilang Semua itu bisa dipelajari Semuanya Bagaimana Mencari angin Bagaimana ini Semua bisa dipelajari Matahari Misalnya Rumah itu juga Matahari harus tampak Harus masuk ke dalam rumah Apapun rumah Misalnya Di sebelah ada rumah-rumah Yang tinggi-tinggi Apapun Matahari itu bisa Disiasati untuk tampak Ini Perhitungan-perhitungan Arsitektur itu Seperti itu Seharusnya Gitu ya Kadang-kadang kita lupa Kita gampangan aja Kasih AC aja Gitu loh Selesai Tapi kan AC Banyak masalah Ya kan AC banyak masalah Kecuali mahal Semakin lama Yang namanya listrik Itu kan Semakin Harganya Semakin mahal Tapi kalau Matahari itu kan Kita tidak beli Dia dateng Angin itu kan Kita tidak beli Dia dateng sendiri Tapi angin itu ya Harus dipelihara Harus diarah-arahkan Masuk rumah kita Gitu ya Rambu-rambu Iya dong Itu Ngomongan terlalu Sudah melebar Kemana-mana Tapi inilah Kebudayaan Konteks Pembicaraan kita Ini kan Kebudayaan Jadi Kebudayaan itu Sebenarnya apa Kebudayaan itu kan Kehidupan Kita inilah Kebudayaan Sehari-hari Sehari-hari Inilah kebudayaan Tinggal Ya bagaimana Kita merasakannya Kebudayaan itu Membuat kita Hidup menjadi enteng Pememan kebudayaan Dia memahami sejarah Dia memahami Orang lain Itu hidup menjadi enteng Gitu ya Menjadi Ya Kesulitan itu Seperti tidak ada Itulah Fungsi kebudayaan Seru Pak Seru Pak Ya itu Ketika ada pengaruh Dari luar Seperti saya cerita tadi Daun jatuh Di atas tanah Tiba-tiba Daun itu Menyatu dengan tanah Kemudian Setelah menyatu dengan tanah Tanah menjadi subur Kan gitu Jadi itu kebudayaan Membuat hal yang baru Yang lebih baik Gitu Ya kan Tanah Kena daun Nah kemudian Tanah jadi subur Kan Jadi pupuk Kan Nah lalu Menjadi pohon yang subur Gitu kan Itu kebudayaan Kepanduan dua unsur Ya dua unsur Menjadi yang lebih baik Ya Kadang-kadang Ngobrol-ngobrol Begini menarik Karena Di tengah Situasi Gitu ya Saya kadang-kadang Mematikan televisi Gitu Saya lebih senang Mendengar sepi Saya matikan televisi Lebih fokus Saya matikan Saya matikan Hanya tertentu Tertentu Tetapi radio itu Menarik Suara dari radio itu Menurut saya berbeda Karena Kalau dari radio Kita bisa berimajinasi Kalau televisi Kita dicekokin Gitu ya Kita dicekokin Tapi kalau suara televisi Kita berimajinasi Gitu Enak gitu Kalau kita dengar Apa Radio itu ya Imajinasi Gitu Kita senang-senang Ketawa-tawa sendiri Gitu ya Itu radio Jadi Radio itu ya Tidak Harus dihilangkan Misalnya Kan kita merasa Wah itu sudah tidak Jamani Tidak ada Dalam kebudayaan itu Zaman tidak zaman Iya Harus ada Tetap eksis Tetap eksis Kayak Kebudayaan Daerah-daerah Di Indonesia Ini Harus ada Harus kita mengerti Harus kita akuin Itu darah Dari Masyarakat kita sekarang Kalau tidak ada itu Kita tidak punya kekuatan Itulah Fungsi sejarah Untuk kembali Mengenal Apa namanya Fungsi-fungsi itu Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton